Ya, mobil balap Formula E yang digunakan pada musim ini, ini merupakan mobil listrik balap keluaran terbaru. Nah, kira-kira seperti apa ya spesifikasinya? Mari kita mengenal lebih lanjut mobil-mobil yang canggih di Formula E kemarin ya. Ya, ini kita lihat ada di sebelah saya mobil balap Formula E yang digunakan pada musim ini diberi nama Gantri. Jadi mobil ini menggantikan mobil generasi kedua yang pertama kali digunakan pada musim 2018-2019 dan memiliki tenaga kecepatan dan juga efisiensi yang tentunya lebih baik dari pendahulunya. Jadi mobil balap listrik Gantri ini jadi mobil Formula E tercepat saat ini dengan kecepatan maksimumnya yaitu 322 km per jam atau setara dengan 200 mil per jam. Cukup cepat ya. Kemudian Gantri ini juga jadi mobil Formula E pertama dengan powertrain depan dan juga belakang. Jadi powertrain depan baru ini menambahkan tenaga sampai 250 kW ke 350 kW di belakang. Dan artinya itu lebih dari dua kali lipat dari kemampuan regeneratif Gantri saat ini dengan totalnya itu mencapai 600 kW. Kemudian sebagai mobil balap yang ramah lingkungan tentunya juga mobil-mobil Formula E Gantri juga menggunakan bahan-bahan alami untuk komponen mulai dari ban, baterai hingga konstruksi bodinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.